Assalamualaikum semuanya, disini saya mau mereview mesin cuci aqua 2 tabung yang seri hijab ya jadi disini untuk serinya ini QW881XT nanti saya jelaskan juga fungsi tombol-tombolnya dan bagaimana cara menggunakan mesin cuci 2 tabung dengan benar nah jadi seperti ini mumpung istri lagi nyuci ini saya pause dulu ini tinggal dibilas aja dan ternyata kayak gini nih guys, jadi kalau cucian istri itu asal-asalan kayak gini baju luntur ya dicampur kayak gini, kalau ada yang luntur mencuci menggunakan mesin cuci 2 tabung itu gak jadi masalah sebenarnya yang jadi masalah itu saat spin, saat masukin ke sini ya oke langsung saja untuk tombol-tombolnya kira-kira seperti ini fungsi tombol ini, ini ya untuk mencuci dan untuk ukurannya ini 15 menit ini cuma nyuci kalau mau rendam di 35 menit ataupun di 15 ini untuk tombol yang watch timer ini selanjutnya ada tombol yang ini nih, watch selector ini ini fungsinya tentu saja untuk mengatur ya, jadi tergantung dari cuciannya kalau normal ya berarti di mode normal ini untuk nyuci-nyuci baju-baju biasa, baju-baju sehari-hari yang kotor-kotor gitu menggunakan mode normal kalau untuk mode hijab, ini untuk mode hijab, ini untuk hijab, untuk gamis-gamis yang penting jangan yang berpayat ya jadi kalau yang bahan-bahan tipis, pakenya mode hijab untuk mode yang ini, ini juga untuk ini nih, untuk selimut-selimut yang halus-halus gitu tapi gak terlalu kotor ini modenya ini, nanti saya setel juga, saya bedakan juga puterannya ya antara puteran mode normal, mode hijab, dan mode gentle ini nanti puterannya pasti berbeda nah, kalau ini tentu saja untuk spin untuk spin seperti ini ini untuk spin dan ini untuk menutup krani nah, ini fungsinya ini nih, fungsinya tombol ini kayak gini nih, kalau lagi ngisi air, tinggal diginiin aja nih set, nah, dia mati jadi, gak perlu buru-buru ke krani sini ya karena dia kan di krani sini nih nah, krani-nya di situ tuh nah, itu krani-nya di situ kalau misalkan krani-nya di sini nampel di sini ya, fungsi ini gak berfungsi ini jadinya gak berfungsi cuman, kalau krani-nya jauh dari kita ini berfungsi jadinya ya, kalau ini drain ini, ini untuk buang air ya tadi lupa kira-kira seperti itu dan untuk cara mencucinya tinggal seperti ini aja nih tinggal seperti ini aja ini di mode normal puterannya seperti ini nanti sambil kita bedakan juga ya kita bedakan ini di mode normal seperti ini puterannya nih nah, ini mode normal cuman sekitar 10 menit nah, sedangkan kalau kita pindah ke mode hijab itu puterannya pasti berbeda lagi karena dia lebih lembut ya, karena dia lebih lembut seperti ini ini di mode hijab nah, kayak gini ini puterannya lebih lembut lagi kalau di mode hijab lebih lama jadi, kalau cuciannya kotor gak cocok pakai mode hijab tapi, kalau bagian yang tipis-tipis cuman kerudung kayak gamis-gamis gitu ya pakainya mode hijab lebih aman ini pakaian luntur gak bakalan lunturin ini nah, lalu kalau misalkan kita mau mengetahui fungsi mode gentle ini ya mode gentle tinggal diginiin aja set ini hampir mirip seperti mode hijab tapi dia lebih kenceng tapi dia lebih kenceng puterannya karena dia untuk selimut-selimut yang halus tapi gak terlalu kotor kalau kotor banget tetap pakainya mode normal cara ngeringinnya kayak gini aja kalau cucian luntur kayak gini nah, kekurangannya mesin cuci 2 tabung seperti ini mesin cuci 2 tabung tuh ya kayak gini jadi masih ribet sebenarnya sebenarnya masih ribet karena harus di harus ditungguin ya beda dengan mesin cuci yang 1 yang 1 tabung jadi makanya untuk di laundry sebenarnya cocok-cocok aja kalau misalkan mesin cuci 2 tabung itu cocok-cocok aja untuk cucian-cucian yang cuma 2 kg 3 kg gitu cara mengeringkannya seperti ini karena dia luntur dia ditaruh di paling bawah dan disusul dengan yang warna gelap hitam seperti ini jadi dia gak bakalan kelunturan nah kayak gini jadi dia gak bakalan kelunturan tapi kalau diatasnya putih ya tetap kelunturan karena biasanya yang kelunturin yang kelunturin itu karena di spinnya diperesnya yang lunturin walaupun ada bahan-bahan kayak gini mudah meresap dia gak bakalan kelunturan tetap aman ya kayak gini guys ini mesin cuci adik yang beli ini kalau gak salah harganya sekitar 1,5an kalau gak salah ya 1,5 kalau menurut saya sih tanggung sih mendingan cari yang 2 juta tapi yang yang 1 tabung jadi udah gak repot kalau kayak gini masih repot soalnya tinggal di spin kayak gini kayak gitu cuman kalau apa kalau mesin cuci 2 tabung kayak gini kalau naruhnya di atas bisa jatuh ini kalau cara naruh ininya gak bener goyang-goyang bisa jatuh jadi kekurangannya disitu tapi ya kelebihannya ya kayak gini kelebihannya kayak gini apa namanya kalau pun ada yang luntur itu gak bakal jadi masalah tapi kalau pakainya mesin cuci 1 tabung ada yang luntur gak ketulungan ya pasti kelunturan enaknya mesin cuci 2 tabung cuman gitu doang sih nyuci di mesin cuci 2 tabung seperti ini rata-rata gak pernah diperes jadi kalau nyuci ya tinggal dicuci aja cuci-cuci-cuci bilas-bilas-bilas langsung dimasukin ya padahal lebih bagusnya kalau menurut saya ya gitu jadi tetap diputer buang airnya bilas sekali tetap dimasukin ke sini setelah dimasukin ke sini dibilas lagi sekali atau dikasih softener sekali udah selesai baru diperes harusnya seperti itu cuman rata-ratanya orang nyuci di mesin cuci 2 tabung rata-ratanya gitu sih jadi bilasnya ya disini ininya disini gak bakalan diperes makanya kadang kurang maksimal bersihnya gak muat banyak takkan-takkan biasa ini saringannya juga kayak gini doang jadi beda cuman perawatannya lebih gampang kalau mesin kayak gini tuh kalau ada kerusakan dibongkar sendiri tuh berani nah ini kalau kita pakai mesin cuci aqua ini ini enaknya tinggal telepon kesini nih kalau ada masalah telepon kesini ini gratis nih pakai nomor apa aja gratis karena saya sudah pernah coba di mesin cuci yang di Jakarta itu telepon kesini gratis dan cuman dua hari orangnya langsung sampai kalau ada keluhan kayak misalkan bocor atau ada yang bermasalah gitu tinggal telepon aja jadi maksimalnya tuh airnya segini aja nih kalau airnya segini aja puterannya sudah beda banget puterannya sudah lelet jadi pulsator apa bawah pulsatornya nanti cepet kena kalau bisa nyucinya cuman 3 kilo aja nyucinya 3 kilo aja jadi mesin cucinya awet kira-kira seperti itu aja ini sudah selesai kayak gini mesin cucinya ini keringnya tapi mantep sih keringnya mantep ini gak bakalan kelunturan tuh gak bakalan kelunturan walaupun baju yang tadi itu punya simbahnya luntur karena dia baju baru main masukin aja perbedaannya cuman disitu aja ya perbedaan antara mode-mode ini tuh perbedaannya cuman disitu aja untuk cara puterannya sama aja sih puterannya sama aja tapi bedanya kalau di mode normal itu puterannya seret seret terhadap cepet kalau di mode hijab seret terus tunggu dulu sekitar 5 detikan gitu 1,2,3,4,5 baru dia muter lagi nunggu lagi gitu sama dengan mode gentle ini kalau dia lebih cepet ini sekitar 3 detik kalau ini sekitar 5 detik ya berhentinya kira-kira seperti itu nah kalau misalkan anda pengen tahu kekurangan mesin cuci 2 tabung mesin cuci 1 tabung bukaan atas dan mesin cuci 1 tabung bukaan depan itu pastinya berbeda-beda ya antara kelebihan dan kekurangannya berbeda-beda mungkin bisa saya bahas di video selanjutnya kalau anda pengen tahu silahkan tulis di kolom komentar untuk di video selanjutnya kira-kira seperti itu aja videonya semoga video ini bermanfaat buat kalian semua jangan lupa like, share jangan lupa di subscribe juga terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu lagi di video selanjutnya selamat menikmati